Intro Diketahui disini ada Bidang koordinat kartusius ya Dimana ada 4 titik Titik A, kemudian titik B Kemudian titik C, dan titik D Nah, ditanyakan disini adalah Pernyataan yang benar Nah, kalau kita lihat Kita amati disini Pernyataan 1 ini Titik C itu berkoordinat 8,7 terhadap titik A Ingat, disini Ketika titik dijadikan sebagai titik acuan Maka, titik A disini adalah 0,0 Gitu Jadi, kita cari Misalkan ya, titik A nya letaknya disini Oke Nah, kita akan cari titik C nya Titik C nya letaknya disini Nah, berarti ini dijadikan sebagai Acuan 0,0 Nah, ingat disini berarti koordinatnya adalah Titik C nya kan disini ke kanan Ini kan kanan Maka dia kanan pasti positif Kita hitung saja Dari min 7 sampai 2 itu berarti 9 Ya kan Maka, koordinat titik C yang baru adalah 9, ya kan Jadi, dari min 7 sampai 2 itu kan berarti 9 Karena ke kanan positif Kemudian, letaknya juga ke atas Nah, kalau ke atas Berarti nanti dia adalah positif juga Dari berapa? Dari negatif 2 sampai 5 Itu kan berarti 7 9,7 Nah, ini salah ya Karena ini 8,7 Oke, kita cek titik berikutnya Disini titik B Koordinatnya 5, min 7 terhadap titik D Saya pakai warna lain ya Nah, titik D letaknya dimana? Titik D letaknya disini Oke, ini berarti acuannya sebagai 0,0 Gitu Nah, titik yang akan kita cari adalah titik B Letaknya di bawah sini Oke, berarti Kita cek ternyata disini masih ke kanan Ya, sumbu X dulu Ke kanan berapa langkah? Ya kan Ke kanan disini sejauh Dari min 3 sampai 2 Itu berarti adalah 5 Berarti titik B nya adalah 5, Sekarang yang sumbu Y nya Oh, ternyata dia adalah ke Ke bawah Kalau ke bawah itu berarti dia negatif Dari berapa? Dari 5 sampai negatif 2 Itu berarti 7 Ya, berarti 5, negatif 7 Oh, ternyata ini jawabannya benar Oke, kita lanjutkan lagi Saya pakai warna hijau lagi ya Oh, warna merah saja Nah, disini titik A Berkoordinat min 7,4 Terhadap titik D Oke, masih titik D Titik A Yang akan kita cari adalah titik A Berarti titik A letaknya di bawah sini ya Oke, kita cari Disini ke kiri Ya kan Sumbu X nya ke kiri Nah, ke kiri sejauh berapa? Sejauh dari negatif 3 sampai negatif 7 itu adalah berapa? 4 Maka, disini titik A nya adalah negatif 4 Sudah salah ya Karena disini negatif 7 Ya, ini sudah salah Tidak usah dilanjutkan Sekarang kita cek yang nomor 4 Oke, saya pakai warna biru Oke, acuannya titik A Oke, titik A lagi ya Sebagai acuan Yang kita cari adalah titik D Kita cek disini Titik A nya disini Kemana arahnya? Oh, sumbu X nya dia ke kanan Ya Ini ke kanan Dari berapa sampai berapa? Dari negatif 7 sampai negatif 3 Berarti 4 Oh, berarti titik D nya adalah 4 koma Gitu Terus kemana lagi? Ke atas Oh, ternyata ke atas Kalau ke atas sejauh berapa? Dari negatif 2 Ya kan Sampai disini adalah 5 Berarti kan 7 Maka dia adalah 7 Oke, ternyata ini juga benar Jadi bisa kita simulkan disini Jadi Pernyataan yang benar Yang benar adalah Nomor berapa? Nomor 2 Dan nomor 4 Jawabannya apa? Nomor 2 sama nomor 4 Jawabannya adalah Jangan lupa like, share dan subscribe